Intro Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang akan segera mengusulkan tiga nama calon penjabat wali kota Tanjung Pinang dalam pekan ini. DPRD Tanjung Pinang menargetkan pengajuan tersebut direalisasikan sebelum tanggal 8 Agustus 2023. Sebagai salah satu pihak yang berhak mengajukan nama PJ wali kota Tanjung Pinang, DPRD Tanjung Pinang melalui unsur pimpinan DPRD saat ini tengah membahas nama-nama yang akan diusulkan. Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Pinang Nova Liendri Fatir mengatakan telah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait aturan dan persyaratan usulan nama PJ wali kota. Fatir menjelaskan saat ini masih melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan sosok yang akan diusulkan sebagai PJ wali kota. Dengan jabatan yang cukup lama, itu kebijakannya cukup berpengaruh. Fatir melanjutkan, saat ini hanya ada satu pejabat Pemko Tanjung Pinang yang memenuhi syarat untuk menduduki PJ wali kota yakni Sekdazul Hidayat. Untuk itu, DPRD Tanjung Pinang akan mengambil dua nama pejabat di luar Pemko Tanjung Pinang yang dinilai sesuai untuk diajukan. Berdasarkan jadwal yang ditentukan, pengajuan usulan nama PJ wali kota Tanjung Pinang akan berakhir pada 8 Agustus 2023. Maka, DPRD Tanjung Pinang menargetkan sebelum batas akhir pengusulan sudah mengirimkan tiga nama calon untuk diseleksi dan dipilih sebagai PJ wali kota Tanjung Pinang. Muhammad Nazarullah, GOTV News, melaporkan.